Kisah Inspirasi Iman Hari ini, tanggal 10 Oktober, Santo Franciscus Borgia Franciscus Borgia dilahirkan pada tanggal 28 Oktober tahun 1510 di Gandia, Valencia, Spanyol sebagai putra Adipati Gandia, cicit dari pihak ayahnya, Paus Alexander ke-6, Paus Borgia yang terkenal kejam, dan dari pihak ibunya, Paus Agung Cucu Raja Ferdinand dari Aragon. Nenek Franciscus bergabung dengan putrinya di Biara Klares yang malang setelah kematian suaminya dan mempunyai pengaruh saleh di Istana Borgia, yang kepadanya Franciscus berhutang budi. Melalui kedua wanita inilah kekudusan merambah ke dalam garis keturunan keluarga Borgia yang memalukan. Franciscus tumbuh menjadi seorang pemuda yang saleh, memiliki banyak bakat alami dan menjadi favorit di Istana Charles V. Dikisahkan bahwa suatu hari Franciscus melewati Alcala, diikuti oleh pengawalnya, dan bertukar pandang secara emosional dengan seorang lelaki miskin yang sedang berada di Alcala, diantar ke penjara oleh Inquisisi. Pria ini adalah Ignatius dari Loyola, dan pada saat itu Franciscus tidak dapat membayangkan betapa pentingnya peran pria ini dalam takdirnya. Pada tahun 1539 Franciscus diangkat menjadi Raja Muda Katalonia, dan empat tahun kemudian, setelah kematian ayahnya, Adipati Gandia. Dia membangun sebuah universitas di sana, menerima gelar doktor teologi, dan mengundang para Yesuit ke Kadipatennya. Istrinya meninggal pada tahun 1546, dan Franciscus masuk Serikat Yesus pada tahun 1548, namun diperintahkan oleh Paus untuk tetap tinggal di dunia sampai ia memenuhi kewajibannya terhadap sepuluh anaknya dan Kadipatennya. Dua tahun kemudian dia meninggalkan Gandia, tidak pernah kembali, dan bergabung dengan Yesuit di Roma. Dia segera mulai memulai proyek-proyek besar, dia meyakinkan Ignatius untuk mendirikan Roman College, dan setahun kemudian dia berangkat ke Spanyol, di mana hotbah dan teladannya memicu pembaruan semangat keagamaan di negara itu, menarik para pesiarah dari berbagai penjuru untuk mendengarkannya berhotbah. Pada tahun 1556 ia ditugaskan untuk bertanggung jawab atas semua misi serikat, dan kerja kerasnya mengubah misi tersebut. Dia juga memprakarsai misi ke Peru, Spanyol Baru dan Brazil. Dia terpilih sebagai jenderal pada tanggal 2 Juli tahun 1565, dan meskipun kesehatannya buruk selama tahun-tahun terakhirnya, dia menjalankan pemerintahan dan memulai proyek-proyek perkumpulan dengan energi yang besar. Dia memperkenalkan begitu banyak reformasi pada masyarakat sehingga dia dianggap sebagai pendiri Yesuit ke-2. Franciscus adalah orang yang penuh kontemplasi dan bertindak, dan jelas mendapat banyak kekuatan dari keheningan doanya. Dia meninggal di Roma pada tanggal 30 September tahun 1572, di Ferrara, Spanyol, dua hari setelah kembali dari perjalanan kerasulan ke Spanyol. Santo Franciscus Borgia adalah salah satu santo besar reformasi Katolik, dan dikanonisasi oleh Paus Clemens ke-10 pada tahun 1670. Santo Franciscus Borgia, doakanlah kami. MAP TV Channel Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Terima kasih.